Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah wa syukralillah Indah sekali kalau paham makna dua kata ini segala puji dan syukur milik Allah kenapa kita harus memujinya karena tidak ada yang tidak darinya tidak ada yang tidak diurus olehnya tidak ada yang tidak akan kembali ibadahnya tapi dengan Rasul Syukur yang tinggi dan luhur karena jalan surga itu hanya dua jalan sabar dan syukur Allah ma'a ini ala dikrika wa syukrika wa khusni ibadah ini secara syukur itu satu senantiasa ada dalam diri kita apapun dimanapun sedang apapun pergi kemanapun nah ini ala dikrika ingat kak Allah dia gunasanya adalah dengan pertanyaan ini aja cik kak Allah tuh banyak ingat maka lupa kalau kenapa jadi stres begini kak Allah tuh banyak ingat banyak lupa di kesaharian kita bukan diingatkan sudah lupa-lupa manusia lupa-lupa maneh manusia ada yang dirinya tahu lalu dirinya tahu tapi sayang dirinya gak mau tahu kalau dirinya tahu satu ada yang dirinya tahu lalu dirinya tahu tapi sayang dirinya gak mau tahu kalau dirinya tahu kasih tahu kalau dirinya tahu biar tahu diri lompok dua ada yang manusia tahu kalau dirinya tidak tahu tapi sayang dirinya gak mau tau kalau dirinya gak mau gak tau orang bangun, orang tidur yang dimembangunin tau dirinya tidak tau kalau dirinya tidak tau atau ngacai bari ngaji udah lumayan dah ngaji pahala bari sarema pahala sarema sarema di ima atau di masjid kata epek kina salah doa mulai ngaji guna roh di jidi ilma ya bismuqallahumah ya bismuqallahumah ya bismuqallahumah ya bismuqallahumah ya tapi kadang salah doa juga jadi keuntungan tersendiri sih dalam momen-momen tertentu ketika merasa godaan setan ini kuat mancah quran tidak berpengaruh kegunaan doa jadi bontak setan ala lumpatan mereka ngadarain ada yang dirinya tau dirinya tidak tau tapi dirinya tidak mau tau kalau dirinya tidak tau nah ini parah ini mau belajar terus nyawa mana hendak tete nyawa tapi mau nyawa mana hendak tete nyawa tapi mau ngomong sok nyawa ini bahaya ya rompok keempat yang luar biasa yang harus diikuti tau dirinya tau terus dirinya tau kalau dirinya tau ulama ikuti deh jadi sikap nyawa itu berdasarkan pengetahuan maka orang seperti ini wajib dan wajar kalau dia memiliki target ji samsu jiwaku sampai surga jadi gak keganggu oleh keadaan innal ladhina amanu innal ladhina amanu orang yang beriman olu rabbunallah sungguhnya orang-orang yang sudah menyatakan dirinya diurus oleh Allah apa yang tidak diurus oleh Allah dalam diri kita dan siapa mengenal dirinya dia akan mengenal belajar mali sekali-kali perlu merenung sendiri bertahan nus ini pengajian malam minggu ini pengajian uji nyali sebetulnya bukan sedang seleksi mana jomblo mana nge justru ini jomblo sari jomblo pisah bililah kita menghindari pitnah malam minggu walaupun belum mendapat pasangan memang gak perlu dapat pasangan kalau gak jelas statusnya gak cukup punya pasangan manis gak cukup berbuka dengan yang manis ya cuma manis juga kalau gak jelas statusnya maka berbukalah dengan yang jelas ya ini kelihatan nih anak kopo yang belum punya pasangan malam minggu ada di pesci berkolaborasi dengan Allah soalnya kalau malam minggu sudah pacar gak punya diam di rumah yang listrik aja di luar ini lebih piknik islami ini wisata rohani kok usah piknik lu doa aja piknik masa kita gak piknik ke masjid suka nge-nya balikna patukersena eh patukernya ini sehingga iklan akstennya dat 70 tahun ini 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 jadi luar biasa ini gaya menembus gajaiban niat ustad evi hari ini dulu di perjalanannya beliau melawan arusnya luar biasa yang gua kabur karena orang dulu gak tau potensi yang ada dibalik orang itu tapi sekarang cuma cie-cie pada waktunya misalnya kalau pakai mobil tengah hari gak berani buka kaca mobil resikonya tinggi banyak yang ngetik salam ya jadi biarkanlah Allah yang mengatur segalanya tapi mau gak ketika Allah menawarkan cukup ambil satu jalan jalan kebenaran karena nyata belum tentu benar tapi benar itu nyata sekali lagi nyata belum tentu benar tapi benar itu nyata hidup adalah kenyataan maka benarkan kenyataan itu dengan berada di jalan yang benar ya di nasirah atau ustadzim ya Allah tunjukkan kepada aku jalan yang lurus Allah menjamin di surat kusila raya 30 itu inal ladhina kol rabunallah sumastakum barang siapa yang menyatakan dirinya bahwa dia ini diurus oleh Allah kemudian istiqomah di keyakinan itu tetanazalul malaikah gak perlu bodhigar ya tanggung bodhigarnya juga malaikah yang diturunkan dari Allah langsung untuk membaringi orang itu tetanazalul malaikah lalu Allah diberikan ketenangan kepada dirinya kalau weda semua sudah berpasang-pasangan saat ini mungkin aku belum punya pasangan tapi mudah-mudahan Allah tidak pernah bisa ingkar janjinya itu ketika Allah berikan keajaiban terakumulasi saya nikah di 26 istri saya 24 lama ketemunya seminggu langsung nikah wah semua gunta ganti personil tapi semuanya PHP berikan harapan pasu kalau sudah waktunya indah pada waktu ketemu di frekuensi yang sama angkot balik ngaji dia pulang kerja dia pulang kerja saya cendihin syariah dia ya kura-kura nanya kenjam mbak mohon maaf mau tanya jam berapa enggak enggak digual lu cendihin abang ini aja lu cendihin enang pernah enggak dapat jawaban itu jujur dia dia marah tak eram matamu dimana iya pak enggak ini ini in control balik ngomong seperti apa ya tergelut SMP so kalau menonjok orang mas kita orang bener ditonjok itu orang tembong aku sok wani matonjok sukannya mau dicopot tawar rambde ditonjok gitu ketika saya nanya calon istri saya waktu itu berliannya jamnya berapa enggak 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 dijual tidinya rame nama nyolokan jangan tau siapa yang bertanyai padahal enggak lakonnya tidinya pas manenah nanyakin jam enggak jam jam enggak cak cak te baik tur maju jadi banyak cara Allah mempertemukan siapapun yang Allah kehendaki dan setiap orang punya episode tapi targetnya adalah kita sampai di surga karena bahagia itu hanya satu di Al-Quran Surat Al-Quran ayat 118 mereka penduduk surga bahagia kalimatnya cuma satu Al-Quran jadi bahagia yang nyata itu nyanti kalau sekarang walaupun saya punya tagline jangan lupa bahagia sebetulnya jangan lupa pura-pura bahagia tidak selamanya sedih tidak selamanya bahagia tapi akan berbahagia kalau kita dengar dekat dengan sumber kebahagiaan kalau berbahagia kita ada di rumah yang maha membahagia Allah bidiklilah tatmainul kulub maka hanya dengan ingat kepada Allah hati jadi tenang kalau ingin bahagia ingin janji Allah yang ini ada beberapa janji yang baru saya temukan di Al-Quran satu Allah tidak pernah mengingkari janjinya rumus pertama udkuruni adkurku kalau ingat aku aku ingat kamu kau ingat aku kata Allah di Al-Baqarah adkurku aku ingat kamu berarti kalau kita senantiasa mengingat Allah ada di hadis kutsi kau ingat aku di tempat sepi aku ingat kamu di keramaian kau ingat aku di keramaian aku mengingatmu ketika kamu kesepian Allah mau perhatikan jadi jangan merasa sendiri untuk menjadi aliran punta aji terlalu lama asik sendiri terlalu lama aku jadi jangan terjembat in Allah sama anak Allah bersama kita reksorangan reklobaan dahar mamaya ini suramu moga Allah selesai Allah ada masalah udkuruni adkurku ingat aku aku ingat kamu persoalannya logikanya dibalik kalau kita tidak ingat ke Allah Allah ingat kita Allah ingat gak ke kita ingat makanya disediakan neraka bagi siapa? bagi orang-orang yang tidak mengingatnya kapanpun dimanapun sedang apapun maka kalau orang sudah tidak bisa diperingati dengan ayat yang tersurat Allah akan ingatkan dengan ayat yang tersirat entah itu bencana entah itu penyakit entah apapun itu yang penting si orang ini jadi ingat kepada Allah Allah itu benci kalau makhluk dan hambanya setelah diciptakannya lalu lupa siapa yang menciptakannya berapa gajimu sampai kau meninggalkan sholat siapa yang memberimu rizki Allah itu pencemburu maka kalau ingin di samsu jiwaku sampai surga syaratnya udkuruni adkurku ingatlah aku aku ingat kamu sampai nabi saja yang siapa yang gak tahu nabi selalu always dekat dengan Allah tapi doanya masih gini Allahumma ini ya Allah bantulah aku ala dikirkan untuk senantiasa ingat kapanpun dimanapun sedang apapun kepadamu lalu nabi mewariskan doa ini kepada mu'ad bin jabal fikul lithuburi sholat setiap beliau mu'ad hendak mengakhiri sholat kata nabi janganlah kau mengucapkan salam dulu untuk mengakhiri sholatmu berikan doa yang satu ini mu'ad apa itu Allahumma ya Allah ini bantulah aku minta bantuan isti'ana ala dikirkan untuk senantiasa mengingatmu wa syukrika supaya aku bisa bersyukur oh berarti syarat syukur harus ada senantiasa sinyal ingat yang kuat ya ya tidak ada yang tidak dari Allah tidak ada yang tidak diurus oleh Allah semua akan kembali kepada Allah wa syukrika proporsional sikap mengadang sholat punya harta selebihnya dibagikan empati peduli karena dakwah itu bukan hanya cerita tapi ceriti empati dan peduli karena semua dari Allah kalau tidak dikeluarkan di jalan Allah Allah paksa dikeluarkan di jalan jalan selain Allah baik itu di maksiat baik itu di penyakit baik itu oleh kebangsat kemalingan entahlah bencana alam seperti kita menggenggam air laut sekuat apapun tangan kita pasti merejel kita keluarkan di jalan Allah juara karena yang akan disampar itu ada orang teriak mali 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 hartaku 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 Allah gak ada hartamu kecuali apa yang sudah kau pakai sampai lapuk pusat apalagi yang sudah kau makan sampai jadi kotoran jatah sepiteng dan kita adalah sepiteng berjalan jangan sombong bodoh tuh cewek-cewek cantik mau ke cowok cowok tuh sepiteng berjalan sama juga cewek cantik juga apa yang disombongkan mereka juga sepiteng berjalan cuma Allah tutupi aja soh moga memanjikan laik tulis tapi transparan kujitna kajiri jantungna mening tol kerennya Allah desainnya dibukakan saya utik aurat sudah sekali bermasalah dengan anus itu harus buang kotoran lewat selang maka dia di jalan di jalan ini Allah tidak biarkan kita kenapa dirinya merasa sepit mata diurus buuk diurus halis diurus celi diurus bagaimana cara mengurus Allah perhatikan saja kunawan tayi celi baik berarti ustaz pernah itu enggak bohong pernah sukankah seleganas tapi baik tayi celi lebih melalui laboratorium yang lain di sana orang pahit kebayang itu muntay celi angis udang sarai ribu itu meresian sirum kebaik ya robbana mahal ta batila tidak ada yang batil yang Allah siap ciptakan irum dibuluan coba kebayang menhirum itu pakai bulu kotor darah yang masuk kita hidup ke dalam tubuh kita nyatu soit tiga w ny air hidup pakai filter sama bulu kan runtah kan itu nampuyak isu isu te rengno gelis rengno kasep kunawan lamun ngorong itu langsung dipicen ngaku pasti dipakai wiridola nah aku ini habit bang kok jaman ngorong langsung dipicen kunawan nah wajib dikir-kir lah cepel ustad iya ngerti tapi nah betik kirk dah letik ustad mung 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 rambu rambu alamin juaranya diurus jeng apik nyimpen korong tarah sembarangan pasti minima dikorong meja karena yang di luar meja apel lain upil jeng tarah nampu ya diman korong tadinya karah suka ngumpul sakit resek tingkah mana tingkusah ya pengumpul nah berpikir kita prisioner yang jauh dari Allah sering merupakan Allah padahal Allah yang mengurus segala buatan Allah apa coba yang dipakai lalu berkurang senang masa menipis buatan Allah menipakai suku senang nipisan ngelat makanya kalau penek kalau pakai senang amin nonsen amin ngejanggungan amin ngejebrakan kalau mungkin ngejanggungan ya padahal perbicaraan antar sukunya kalau ambil sok kunduk pakai nanggung dekok muncuku kan beca tang ngebose maaf meotan ngasan pembuktian kebalik itu dia beres dengan bungkus rokomang ya bak pembuktian cukup teredit untuk ambil caman sepertar suguh gawe ceduh nge gbt nge bakal teman beca pakur man pakur ya ini alat dikri ingat aku aku ingat kamu nabi saja masih mohon bantuan karena dominan dominan sekali di keseharian kita kita lupa ke Allah manusia mana perlu lupa padahal kita tidak dibiarkan oleh Allah sekali saja Allah menyerahkan satu urusan kepada kita riwuh kita cik alo mana urusnya ngicep mana sabulah panon pesorangan riwuh tetap ngicep capek berarti kita tidak sendiri ini jalan penghantar ke surga syukur itu ingat siapa yang memberi berapa harga yang diberikan nilai lalu setelah tahu dan sadar Allah yang memberi begitu mahalnya seluruh pemberian Allah tinggal tugas kita wasyukrika menempatkan segala sesuatu tepat pada tempat maka syukur Nabi masolah dan memang pokok manusia diciptakan untuk ibad dan sholat adalah ibad tak ada orang bertanya anak santri ustad hari ibadah untuk siapa perintahnya saya jawab dengan penuh filosofi ibadah diperintahkan bagi siapapun manusia yang memiliki kepala banyak yang punya kepala tapi tidak sholat berarti uluan jadi pakai mikir sampai ke ayah sirahan lukus ayah sirahan terdaik ibadah berarti sarwajing ulu sirat sirahan dimana kepala ini kepala isinya pemikiran maka pahina tadah pun mereka mana ini sampai lupa kalau Allah itu mau kemana bersyukri kak bersyukur apapun dari Allah semua diurus oleh Allah semua akan kembali kepada Allah tepatnya tepat saat tepat keibiat proporsional ada dalam ridho Allah nanti Allah ridho kepada kita ingatlah aku nanti aku senantiasa ingat kepada dulu dulu saya sekarang mulai ngitung ruas jari subhanallah bihamdi subhanallah iladih saya baca keutamaannya itu melukuti langit dan bumi tenang kalau enggak asbunallah wa ni'man ni'ma maulah wa ni'man bok al-fatih apa yang kita bisa biar ada perubahan signifikan nanti lalu perhatikan apa yang terjadi yang dilihatnya indah-indah karena ingat kepada Allah itu hati menjadi tenang ketemu sudah berarti ketika hati tidak tenang saat itu pun kita bukan sedang memikirkan dan mengingat ingat A Allah jawaban tak kuncian kalau teteh A dalam keseharian merasa resah gelisah gundah gulana galau risau kacau balau berarti saat itu pun anda sedang didominasi pikiran perasaan yang tidak sedang dalam mengingat Allah yakin itu menjelas jawaban ala bidikillah tatmainul kulubannya ingat kepada aku hati menjadi tenang berarti ketika tidak ingat kepada Allah hati menjadi tegang seperti surat ayat 2 Quran ini aku turunkan inna anzana anika Quran amitasko Quran ini aku turunkan untuk menjadi mudah berarti kalau hidup susah jauh dari Al-Qur sebenarnya kalau sudah ketemu ingatlah aku aku ingat kamu kedua janji Allah memintalah kepadaku nisaya aku akan memenuhi mengajaibkan Al-Mujib itu yang mengajaibkan permohonan permohonan memohonlah memohonlah kepadaku karena selain meminta kepadaku di luar aku itu PHP pemberi harapan palsu maka kalau pagi itu diusahakan sarapan tapi diusahakan jangan sarapan palsu harapan palsu saja sakit lagi sarapan palsu karena mobil soalnya angin palsu yang palsu palsu gak enak tapi saya suka kepada sebuah apa seorang penjual jujur dia tahu ini barang palsu dikasih tahu kalau ini gigi palsu penjual dagang yang paling jujur mau tukang untuk palsu bebe saja untuk palsu tapi egois sekarang dibayar ke duit asli kita bayar ke duit monopoli itulah kehidupan roti tawar roti tawar pas sambil ke bisa ditawar ini maksud memang ngejak dulu ayah tukang dagang ngeprinsip tukang foto dua kali tilu orang genep lain tilu rebuk orang dibayar tidak perlu ke KTP egois bisa dirubah gitu ya prinsip nanti tapi hidup harus saling menghargai saya punya pepatah dari sebuah kisah yang saya baca pasang sudah di caption satu ketika rombongan pemuda weekend ke pantai jiliman tisar wakabey ayano lebay ke pantai memakai sapatu sang anak lebaran ayano telanjang kaki yang pakai senama rada lebaran dia pakai sepatu gaya ortli kemana mana sepatu kapital mojay buh yang kadung ditinggal di hotel sepatu mana itu guru mojay simpan sepatu mana simpan di sisi pantai simpan langsung galong sepatu setengah galong segala orang yang merindukan kasih menulis nafasir pantai laut pencuri karena sepatu bagusnya diambil oleh ombak tapi di sebelahnya ibu-ibu menulis laut bukan pencuri laut pembunuh kenapa menulis ini anak saya pun tenggelam di laut ini sampai terbunuh kayak kasus pulau emas tapi terojo perahu ke sisi turunlah ikan banyak dari seorang layan seorang layan emang layan berekor dan layan nulis terima kasih ya Allah laut mu penuh kebaikan dan baik hati sehingga dapat riski banyak hari ini nulis si pelaut beres nulis datang seorang pemuda yang memakai selaman dan teriak atas lalu menulis terima kasih Allah ternyata laut penuh berkah karena aku mendapat sebuah engkau mutiara dan sebutin belia yang unik tulisan itu sudah semua penuh dengan berbagai curhatan tiba-tiba ombak datang menghapus tulisan itu semua jadi hidup itu tergantung dari sudut mana memandang kalau kita mau jadi ahli surga memiliki jiwa sampai surga biarkan orang mau berkata apa kepada kita karena semua akhirnya akan dihapus paham ya nikmati aja perjalanan hidup asik tombeul karena untuk ke surga sampai kita memiliki jiwa ku sampai surga itu semakin tinggi pohon menjulang semakin besar tebakan angin jangan dikira ustad tidak ada yang bodoh saya tanami ustad edek moal moal edek moal 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 satu ingatlah aku aku akan ingat kepadamu bersyukurlah berdoa kepadaku nanti aku penuhi semua permintaan jangan lupakan kita bisa duduk di masjid ini yang merasa bisa harus bisa merasa siapa yang mendoakan kita menjadi seperti ini orang-orang yang terbaik doanya walaupun kita tidak tahu dia mendoakan kita tanpa henti mam you are my everything mam kau adalah segalanya ku kau ditulis na status ke si mama komen nya segalan aku mama ingatkan mama setahun sekali doraka mana mama ingatnya ke kita 24 jam saya terakhir tidur di rumah mama walaupun usia sudah 41 mesti disimbutan diusapan balik diperlong lalu dicium kening saya lebih habli terdengar rupanya soal Allah jadikan anakku jadi anak yang seorang menatap wajah kita bayangkan terakhir kali kapan kita menatap wajah ibu kita lalu berdoa sama-sama seperti ibu kita membahasai bibirnya dengan doa tertulisnya Allahumma pilih iwali wali dayat ramumma kamar rabbi yani suhirah kenangan ibu ni astajiblakum kau sayang ibumu mintalah kepadaku aku yang merubah takdirnya dengan mensolehkanmu karena ada doa ibumu pada dirimu rabbi jani mukim sholat ya Allah jadikan anakku pendiri sholat yang merasa bisa takbir yang merasa bisa ruku siapa yang mandikan kita waktu kecil sehingga kita jadi hebat dan seperti hebat sampai detik ini pernah memberikan sabun untuk mamah kita sebatas sikat atau odolnya pernah mengontrol tempat tidurnya pernah terpikir untuk memberikan spraynya wangi-wangi mengantikan bantal untuk sebatas menikmati usia senyanya supaya agak sedikit nyak tidurnya kenapa karena orang tua kita sering terganggu nyak tidurnya karena menjaga kita waktu itu berjanjilah untuk memiliki jiwa sampai surga 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 itu di bawah telapak kaki kalau kita satu ketika diberikan rumah dengan rezeki yang Allah mudahkan kepada setiap kita berjanjilah untuk menyediakan kamar khusus untuk ayah dan ibu kita ada air hangatnya henduknya baru wangi dengan tempat tidur terbaik lalu ibu kita kita rajakan di rumah kita bang syawa merajakan ibunya Allah rajakan dia kita hari ini tidak ada kalau tanpa ibu kita dan pejabras ayah kita kita bukan adam dan hawa yang tidak pernah punya ayah dan bunda kita bukan isa yang tidak pernah punya ayah kita sempurna bagaimana hajatmu akan tergapai dan tercapai kalau kau lupa berdoa kepada aku tentang orang tuamu mana rasa syukurnu ya Allah ajarkan tentang ini kepada aku atas apapun yang kau anugrahkan kepada aku apapun itu bicara syukur gak bisa kita lupa bahwa kita ada karena orang tua kita bisa jadi jodoh kita terhambat kita memantankan kedua orang tua kita padahal ridho Allah ada di ridho orang tua minta maaf mohon ridho minta percepatan dengan ridho saya ketika lelah saya sudah ingin nikah tapi tidak ada yang dapat saja feelnya ngelus gak impi kumama ayah karangan ini tiap ningali lelaki ayah karangan lumpah betul saya ada karangan emang doa mama keren nah ini adik krika syukur bicara syukur rumusnya oh ini astajib laku kamu ada doa ibumu pernah mendoakan ibu kita bibirnya yang selalu basah 24 makanya saya kemarin marah banget kenapa ingat ke mamanya setahun sekali itu jebakan yahudi di mother's day aja ya jangan tertibakan sok ingat ke mama jam sabrawaya ke trok bising jadi wajah terakhir yang kita lihat dari wajah ibu kita ribut keningnya bekas mengkhawatirkan kita anaknya takut tidak bahagia kadang gelangnya copot antingnya copot kalungnya copot pasal kita bahagia kelihatannya walaupun caranya anaknya mengajukannya dengan cara penipuan untuk praktikum kerja kelompok duit cair pakai naktir pembaturan diwarna emang tahu mbak senyumannya mungkin dia bahagianya saat ini dengan cara seperti itu tidak pernah mama itu dendam dia bicara syukur membicara sikap kita kepada orang tua berapa juta suapan dari tangannya memaksa mendatangi mulut kita sehingga kita jadi kuat sampai hari ini mama gak mau anaknya satu pun terlambat makan kita main pun dikejar ah teteh main bola ya tapi ini dulu ngeee ah gak sadar jadi kita hari ini ketulusan yang pernah mengejar mama dengan satu sendok nasi lebih paksa masuk makanan terlikmat terlejah dari hasil keringat kita bujuk mama untuk menikmati pernah saya coba setengah sendok masuk yang ada air mata yang keluar mama tidak perlu ini lebih berugas ini pentas orang tua gak akan terbayar dan surga dibawah tuapa kaki ibu juwaku sampai surga berapa dalam seminggu ini mendatangi ma aku rindu surganya Allah pinjam suku mama tunggu mama ke doha tungguin sampai sholatnya beres tangkap kakinya doain aku ma ma kuat insyaallah anak mama sampo termahal yang ada di dunia itu air mata ibu ketika menetes ke ubun ubun anak pernah penyek aja menyedorkan kepala kita hanya untuk reklamasi air mata ibu kapan kapan terakhir kita memegang pinggangnya dengan tulus memeluk hanya untuk mendapatkan maaf dan ridho kapan kita tidur di pahari kita kita lindu bisa lindu dan itu obat segala penyakit ingatlah aku ingat kamu aku mengingatkan jangan melupakan kedua orang tuamu karena kalian tidak akan pernah ada ridho Allah fi ridho du adid ridho ku ada diri di orang tuamu kenapa kau lupakan kau lupakan orang tuamu sama artinya kau sedang lupakan orang tua itu malaikat yang terlihat pengurusannya seperti Allah mengurus kita tak pernah minta berharap balas kita sholat bukan untuk Allah untuk kita doakan ada doa orang tua kita kita bisa duduk disini banyak orang tua yang menangis anak saya pengen anak 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 ke masjid lebih tulus lagi mendoakannya mungkin belum saatnya so bu karena doa orang tua yang menembus batas begitu doa anak yang tulus untuk orang tuanya anak luluh dengan sendirinya karena ibunya tidak berhenti mendoakannya ammilla ustaz makersaka masjid tersetiasa ngauti banjum atukan butuh ingat aku aku ingat kamu berdoa lah kepada aku doa anak kepada orang tua orang tua ibu kita selalu basah hidup kapan kita terakhir menyebut nama doa mendoakan orang tua kita dalam sucut dimulai gratis kuota sebut kedua nama orang tua kita si ayah ini belum si ayah baru si ibu si ayah itu ya diminkan ya mudah-mudahan tidak ada alam rintang saya tanggal 31 Januari ini ada bonus dari Allah misalkan sering ceritanya kalau dalam mahasabat tangan ini sudah mengat merindukan dan terasa hangatnya memimpikan kedua tangan orang tua saya saya pegang untuk hanya berumrah bertawak di hadapan ka'bah saya doakan di masjid manapun ketika berumah sahabat saya doakan doa itu berpihak karena hanya doa yang membatas ada bonus umrah buat Ustaz Irfi boleh ajak siapa saya ajak ibu saya si bapak aja dulu sekalian gila diresikkan kita udah nabung buat hajib si bapak aja dulu bapak saya ini tahajudnya gak pernah berhenti subhanallah haludillah disenang berkaca-kaca saya ingat bapak saya itu bekerja keras dulu tau-tau anaknya besar karena pulangnya malam nyau-nyau epiteng sekedar pulang malam 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 dengerin lagu epit sukanya ya di matamu masih tersimpan selaksa peristiwa kalau saya lihat wajah ya keriput tulang pipimu gambaran perjuangan usiannya sudah cukup tampak tua dan lelah keringatnya masih memucu deras namun tetap sabar sabar cari nafkah membahagiakan kita kadang usahanya lembur tidurnya terganggu solatnya tidak terlalu musuh kenapa tirakan anak-anak kau tampak tua dan lelah keringat mengucu deras namun kau tetap tabah dan dalam hening sepi ku rindu adakah kita menyebut nama keduanya ayah kita pak umrah yuk senang makunya jam si kuat membawa agama berbiasa nikmat baca itu belum segera banyak akhirnya dah kita di jam ingatlah aku aku ingat kamu berdo'alah kepadaku kau ingin aku tambahkan bersyukurlah kepadaku la insyakartu la ajiran aku a'in alatikrika wa syukrika bersyukurlah bersyukur itu perbaiki solat barang siapa memperbaiki solatnya dia sedang memperbaiki tatanan kehidupan dunia dan akhiratnya dukung barang siapa memperbaiki ahlak kepada orang tuanya dia sedang memicu dan memacu bagaimana ridu'allah berpihak kepadanya aku bersyukur aku tambahkan yang kita butuh hanya satu pertolongan Allah intans surah yang surku kau makmurkan masjidku aku makmurkan kehidupanmu cukupkan ibadahmu kepadaku aku cukupkan benahi urusan akhirat aku benahi karena kau diciptakan untuk akhirat bukan untuk dunia dunia aku ciptakan untukmu kenapa masih akhatir akan itu jadilah keluargaku pemakmur masjid Alhamdulillah penghafal Quran Alhamdulillah rizkimu aku jamin siang siang malam aku jaga siapa yang mengusikmu aku yang mengusiknya kau angkat tangan aku turun tangan sering-sering takbiratul israel kau angkat tangan aku turun tangan siapa yang menopang kelelahanmu dalam menjalankan kehidupan kau tergopo-gopo lelah karena tidak lelah aku yang menahan kejatuhan sering-sering sholat ingatlah aku aku ingat kamu berdoa kepadaku aku jawab doa-doamu dengan kelembutanku pelan tapi pasti tidak ujung-ujung memang bersyukur aku tambahkan tolonglah agamaku bukan artinya lemah islam tidak perlu kita kita yang perlu islam dakwah kita yang perlu dakwah maka ambil bagian karena islam akan dimenangkan maka aku jadikan kamu pemenangnya mereka juga tahu siapa yang jadi juaranya ambil bagian di Bandung Lautan Kajian keren untuk main malam rohok TSB di indi gak mesti sholat subuh aja islam maghrib pemuda wah doakan doakan guru kita ini semoga dipanjangkan umurnya kita doakan rumah tangganya ditambahkan ilmunya ribuan anak muda sholat islam sampai melimpah kelahan pagi jangan merasa bisa ini ada doa orang tua kita ingat aku aku ingat kamu beralah kepada aku lebih siklah kepada bumi langit pun mendengar hanya doa yang membatas diraku jawab kalau apa lagi tolonglah agam aku nanti aku tolong kau banyak dosa sepertiga malam aku gak pernah tidur aku turun ke langit bumi aku menunggu ambah-ambahku yang bermaksiat yang aku tunggu di sepertiga malam tapi kau gak tidur kata Allah sebelum tidur berudulah capek ya Allah sholat aku lagi sholat dudul aja dingin lihat tanganku sudah dilimpit aku ya Allah saking dinginnya berucaplah nama-namaku sholat eh sholat 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 ya Allah gimana ambahmu seperti ini mungkin dia terjaga nanti kasih waktu langsung terjaga lihat notification grup bukan bangun berburu sholat ya Allah Allah tidak marah ya kan mungkin subuhnya nanti dapat subuhnya pun kesilangan ya Allah gak marah Allah itu penanti yang setia kenapa shih kita masih dihidupkan imam asyaf ditanya oleh santrinya mesti diberikan kesempatan untuk beristighfar seluas apapun dosamu datengi sengaja bicara cinta setengah mati terhadap seorang kalau tidak pernah bangun seperti gamal jiwaku sampai surga Allah surga cari amal-amal yang dengannya kita dihantarkan ke surga karena surga tidak cukup dengan amal tidak akan masuk surga seorang dengan amalnya sendiri terhadap di amal-amal apakah termasuk engkau yang tidak akan masuk surga disebabkan amal-amal sendiri kalau dengan apa manusia masuk surga jiwa-jiwa yang ingin mendapatkan di surga di ayat berarti orang yang masjid dia memiliki jiwanya sampai surga pintu surga itu luluas saya pakai skala berdasarkan satu hadis satu pintu surga itu luasnya seperti makkah dan himyar makkah dan basrah segede pulau sumatra maka pantau masjid malalaga dan pasudak sedak asuk masjid ada membalik pasudak sedak sen batu kersenal tutup kersudga itu terbuka jiwaku sampai surga cuman faham gak jalannya jalan ke surga itu murah harganya tapi anehnya banyak yang ogah jalan merata mahal banyak yang suka bioskop ngantri padahal mayat dan kacau petan begitu banyak peminat misjid kadang dibering ngopi apakah harus dibalik ya biar misjidnya selalu ngantri ditiketan gitu enggak mah diberatiskan wai esen kamu ditiketan insyaallah binuh wangin dengan rahmat Allah Allah ma'abtah Allah barrahmati tonggi masjid wai cari karunia Allah berikhtiar ikhtiar adalah perbuatan rizki adalah kejutan faedah 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 sebagai pemilik jiwa yang rindukan surga cari karunia biar bisa berbalik indah sekali minat minat ladina yaksluna kitab Allah baca kitab Allah akhom sholat lalu sholat punya ihtiar dong biar bisa jakhat impak sodako enjoy strength duit loba nikmat bisa kejara tanlah tabur Allah tidak akan pernah kurangi rugikan orang-orang seperti itu kejah Quran sholat bersedekan surat patir 35 29 kalau masuk surga dengan ridho radiyallahu anhu maraudu an abih hurray rata radiyallahu an abu hurray roh semuanya meribay kepadanya ikuti para nabi dan para sahabat karena mereka kelompok orang yang diridok ikuti aku dan para sahabatku ya ya tuhan napsu mukmain na irji laru bikir roh diatama dia nikmati surga ku jiwaku sampai surga cuma sabar di amalnya itu harus punya amal rahasia rahasia amal ninja aja punya senyata rahasia kita punya amal rahasia apa yang tidak diketahui banyak orang kita terjebak caption terjebak update terjebak upload jadi awak muntung update-nya sampai foto suku dipoto otw masjid keren keren status mu menyebabkan amal mu jadi hangus otw duha otw tak hajud otw nah aku duha juga hajud muntung itu pakai foto foto hud tak tanggal jadi rius ria gak amalnya habis gak sampai ke surga walaupun ujungnya seluruh umatku akan masuk surga ilah menambah kecuali yang tidak mau mau tidak persoalan dari namanya mu'min mas kecil apapun keimanannya ujungnya masuk surga kemarin saya dipusdai waktu malam tahun baru itu saya dapat ilmu dari Atian Ali eh jalma kapir muntus sholat doraka jalma kapir muntus sholat doraka jalma kapir sholat doraka yang itu teman muntus doraka kapir jigan ukelok gunawan taragri dakir gerih jadi jalma kapir muntus sholat doraka karena dia akan masuk surga tanpa masuk neraka tanpa hisan masuk neraka tanpa hisan malah ditanyari langsung ditigri tapi ada sekelompok mu'min yang kemudian masuk neraka dulu kenapa untuk membersihkan dosa-dosa yang belum selesai di dunia lalu nanti ada hadis nempel di pinggir neraka kuning emas kata Allah bersihkan jibril mandikan di bahru sungai kehidupan lalu angkat ke surya ceritanya keren ini jadi baru dah khif mas story mengus disal gati lah suimah karena loba dosa ngajinangan sewaktu-waktu dosa dicuci di keuman lalu stempel jahana miyut mantan naraka cuman cuman si orang ini unik gitu disimpen di teras kaya keluar di Ospekan di indah kaya teras sudah kaya bingali itu tebing keraton gaya nya yang dipotong di halaman sungguh ya Allah kalau seandainya aku bisa masuk ruang tamunya aja cek Allah te asli nah asli nah ya Allah soh katuk suh ya Allah kaya ruang tamu nah di ngali ke ruang tengah ya Allah keren doi di tengah-tengah ya Allah tadi ruang tamu-tamu sampai Allah di hadis kuci itu tersenyum di dapur nah weh Allah jadi halaman apa ibu dakit coba bunmane bahu ilaih tebao ya ada pertanyaan kalau nanti di surga kita kan aman seperti ini mungkin prosesnya nolibu ilai mendalik siapa pengen masuk surga tanpa asa maka lagi membingkai kesahidan saya tidur cuma 3 jam saya pengen mafad dalam dakwah ya ujih gitu aminna syuhadaya Allah wa ta'ala khusyidah berbuka wuduh amin kanatuh ketawa kayu na tapit betah kene ya dan rindu ke rusul ya ke tempat tertinggi tempatnya rusul oh ya VIP yang pasti membalik sana PPJ diluhur itu rusul gering ameng wah fasilitas rusul ya tersolat pasti membalik itu maka kata nabi surga itu wala ainun ro'at wala udunun samiat wala aklun mutasawarat surga bisa digambarkan kalaupun dapat isyarat tentang surga di quran itu mah isyarat saja lebih dari itu merugang agamarkun surga kenana naon ayo lagu welcome to my paradise paradise jekonikyu ayo tama kubak kubak ayo seng lain surga dibayangkan kalau masih tertembus tercapai oleh pikiran dan logika can surga ya baik itu jangan nanti rumahku surga ku nabi hanya punya segelas air jam-jam dan satu butir korma kering surga nanti dimana orang mahamak-amak nambah surga cari harang yang korma gari sebelah ceker jembok air suwe ya gitu surga itu ada di keyakinan makanya orang tuh sabar syukur karena itu yang menjadikan jalan diantarkannya kita kepada kelompok jiwaku sampai surga kalau baca al-pajr pagi itu enak ya ayatuhan nafsul mutmain nah sesak dada tuh layak gak dapat panggilan ini irjila rabbiki radiatam maradiyah lupa aku ya Allah ridho ya aku mendapatkan ridho dengan lirik Allah memelukir salamun kawlami rabbi rahim padhuli 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 jannati jadi Allah wa shirir ladhina aman wa amil salihat annalahu jannati yang tajiri min tahjal anhar kullamar rujiku semua rizki yang ada disana min ha min samaratin buah-buahan apapun silahkan rizkong kol sampai bertanya rizki apa ini Allah kol Allah Allah menjawab hadal liruzik tanamin qoblu autubi mutashabihah walau mpihah tidak hanya ini buah-buahan sungai-sungai hey kamu dulu riwel di dunia sampai sini kadek yang berbaturan kamu suka pasangan walau mpihah ajwaj pasangan-pasangan bukan satu pasangan-pasangan lobak satu orang 70 bidah dari kiyung-kiyung pek dan tidak ada cemburu lagi disana istri kita dengan hasil amalnya aa eh kamu bagai coba dari rumah cemburu ini surga yang tadi rindukan tau ah mau gak ah giwoman soalnya udah darinya luar biasa tidak kosan dipandang mata selalu perawan sabar ya mutubadu ayo nah sabar semua ingin masuk surga tapi saya tahu semua sama potensinya tidak ingin pergi ya ini ini namanya saya masuk surga mau jadi ini enak oke tidak bisa balik lagi ke neraka oh gak ada ya oh ini kami untuk mendapatkan jatah pintu surga dari manapun kami masuk mana udhwi kami sehoti kawana jauhkan kami dari percik api neraka sampai ada film surga yang tak dirindukan disi tawaran surga ngung sombong di jalan termudah sesek memang dada harus berbagi rasa tapi itu jalan gak ada jalan ke surga itu tidak menantang rasa israel harus disembeli oleh ayahnya sendiri ibrahim dalam tekanan api semuanya diuji musa dikenggelamkan di sungai ini dihadirkan sampai bisa mengalahkan diri maka jangan merasa beriman kalau belum diuji jiwaku sampai di surga artinya senyumi aja seluruh ujian yang menimpa ketika ingin memiliki jiwa sampai surga karena nanjak aku rakabah nanjak tapi kalau yakin Allah Allah tentu ibrahim pun selamat dari kabaran musa pun bisa menembus laut dalam tekanan bin Allah saya punya cerita klasik ini ahli surga itu punya karakter dunia Allah tidak beriman seorang sebelum dia mencindai saudaranya seperti mencindai dirinya ini berat jadi satu rasa kalau lain sakit kita ikut sakit ayo roma dibaliknya batul labuh orang surah reklok reklok ulah sama iman ikut merasakan ikan anak muda yang diujinya luar biasa diusia senja ibunya masuk ruang ICU penyakit nah komplikasi seharga layak ditunggu pulang kerja gak ke rumah langsung ke ibunya sabar ya iya mah punya ribu aturban dokter keluar di pemeriksaan terakhir ibunya setengah pesimis dan amatis akhirnya ibu anda gak bisa ditolong lagi karena itu berderai air matanya mah aku tidak bisa berusaha maksudnya maafkan aku ya mah aku ingin banget sembuh tapi dokter menyatakan seperti itu ya sempurna kan sejahit tiar kita coba cari obat yang terakhir kalinya mudah-mudahan ibu ada harapan sembuh pergilah anak itu dengan gontai bensin nasaat belilah di pom bensin SPBU dalam antrian ringali seorang ibu kucing yang lumpuh dikerubuti anak-anak yang lucu dijelatiin kok ibu dia menangis seperti itulah ibuku kepada aku makanya aku ingin ya Allah ibuku sembuh dari komplikasinya setelah ibunya kurus lumpuh anak-anaknya masih perlu disusui uraninya berkata-kata emang bensinnya tiga ribu ditip motor sebentar beli sarden dia pindang yang dikalingi ditaburilah ke kucing itu terlihat bahagia sekali kucing menjelati ibunya menyuapi bayi ternyata selama perjalanan ke rumah sakit si anak itu ibunya tertidur dan memimpi lalu dokter setelah bangun si ibu dari tidur anak itu kaget ibu saya dipindahkan ke ruangan mana pikirnya sudah betul kata dokter ibu saya sudah tidak tertolong menangis tersedus ya Allah berikan kesempatan untuk aku bercerita berbagi berkata-kata dengan ibuku sudah berbulu sangka saja oh ibu anda dipindahkan ruangan ruangan dok kajak ibunya cerah wajah ibunya dan bisa duduk saat itu juga dengan matanya yang netes bahagia nah ibu tadi tidur sedentar tiba-tiba dalam tidur ibu ada sefer kucing yang mengandalkan tangan ke langit mendoakan keseguhan ibu terima kasih ternyata sedekah ke kucingnya menjadi penyembuh penyakit ibunya dan juwaku sampai surga maka jadilah manusia yang bermanfaat bagi yang lainnya apapun itu ada paku di jalan ambil dengan paku itu kita ambil berapa orang yang senyamat dengan paku itu kita ambil ada orang yang bisa mau melahirkan kita ambil pakunya bisa jadi anaknya selamat malahkan jadi ulama gak boleh orang itu masuk surga karena ada jasa pengambil paku waktu itu kita orang jishamsuk jishwaku sampai surga mohon maaf atas segala selamat menikmati